Ketika Gibran Raka Bumingraka mengatakan pihak ini juga legowo bahwa PDIP ini akan masuk ke dalam kabinet Prabowo yang menjadi pertanyaan Bang Pangi langsung saja apa sih sebenarnya Bang Pangi pertimbangan dari Pak Prabowo ini memasukkan PDIP ke dalam kabinetnya? Iya Mbak Agita ya pertimbangannya sebenarnya Pak Prabowo mengerti betul ya sistem presidensial purifikasi kita yang kekuatan itu harus mengakomodir semua kekuatan-kekuatan politik karena dia tidak cukup kuat untuk dikatakan stabil di dalam parlemen ketika dia tidak mengakomodir semua kekuatan politik karena presidensial ala multipartre yang kita ekstrim sekarang itu memaksa untuk mengakomodir menarik semua kekuatan politik. Nah pertanyaannya kekuatan politik apa yang belum ketarik? Yaitu adalah partai nomor satu di parlemen yaitu PDIP. PDIP jangan lupa memang hanya satu partai tapi satu partai itu sama kekuatannya dengan tiga partai melihat kekuatan di parlemennya itu yang kemudian mengapa saya mencermati mengapa begitu penting kalau PDIP tidak masuk masih rasa-rasa kurang gitu. Nah karena kita tahu ya ini fakta ya ketika partai PKS sama Demokrat pernah menjadi oposisi Mbak Agita itu apresiasi rakyat ya untuk menjadi kekuatan yang kemudian settle dan leading menjadi partai pemenang pemilu itu kan tidak berbuah manis. Tetapi ketika PDIP pernah jadi oposisi itu pernah mencetak rekor sejarah diapresiasi oleh rakyat. Artinya apa? Dia oposisi tapi menang. Kan ini kan traumanya partai sekarang kan begitu. Udah capek-capek membela suara rakyat, mengagregasi, mengartikurasi, penyamung lidah rakyat. Tiba-tiba ternyata ketika pemilu nggak ada suara. Misalnya begini, harus kan saya sebagai rakyat, udahlah pilih aja Demokrat atau PKS kenapa? Kasian. Udah 10 tahun jadi oposisi, udah menyerap aspirasi kita, kita pilih aja karena kasian. Kan nggak ada juga rakyat begitu. Nah itu yang memaksa juga ketika PDP pernah berhasil dalam konteks itu. Dia oposisi tapi menjadi kekuatan penting dan pemenang pemilu setelah itu. Nah saya mencermati Pak Prabowo karena ideologinya mungkin nanti Bang Noel juga tahu. Ideologinya kan adalah persatuan dan kemajuan. Itu ideologi nir oposisi nampak-nampaknya gitu sekarang. Nah itu yang saya cermati ada upaya-upaya bagi Pak Prabowo. Apakah ini menghargai atau tidak Pak Jokowi nanti karena saham Pak Jokowi ada dalam kemenangan Pak Prabowo. Ini menurut persepsi saya. Nah kemudian bagaimana perasanya Gibran, perasanya Pak Jokowi ketika PDP masuk kabinet kan gitu. Tapi Gibran sudah legowo tadi. Nah Gibran sudah legowo. Pak Bu Mega ketika Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo artinya juga udah selesai berarti. Kan sepertinya Pak Prabowo kan ingin menghargai saja atau karena mungkin selesai pelantikan atau sebelum pelantikan. Karena menghargai dalam konteks bagaimana perasaannya Pak Jokowi itu yang dilihat sebenarnya. Atau bagi Pak Prabowo enggak. Ini bukan persoalan-persoalan perasaan. Ini persoalan Indonesia dalam kondisi global, tantangan challenge kita ekonomi. Butuh persatuan, butuh bagaimana untuk kemajuan, untuk merangkul semua kekuatan. Jadi pertemuan Mega dengan Pak Prabowo itu kan Pak Jokowi bagaimana kan begitu selama ini. Tapi saya nampak-nampaknya Pak Prabowo enggak memikir kayaknya itu terlalu jauh menurut saya. Oke, saya ke Bang Ciko langsung. Bang Ciko ini apakah artinya sudah 90% ya? Bahkan 100% bahwa PDIP ini akan masuk di dalam kabinet Prabowo Gibran, Bang Ciko? Kami kalau di PDI Perjuangan tidak ingin berandai-andai apabila Ibu Megawasi Sutano Putri belum mengeluarkan statement terkait ini. Dan itu sudah biasa dan saya rasa masyarakat sudah paham di PDI Perjuangan ini. Kata akhir memang karena memang mandat diberikan oleh Kongres kepada Ibu Megawasi untuk mengambil keputusan yang berkait dengan kebijakan yang strategis bagi partai. Dan sampai hari ini kita masih menunggu. Saya lebih senang apabila kita bersabar menunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawasi yang insya Allah sebelum pelantikan ini akan dilaksanakan. Ya sebelum pelantikan, pelantikan tanggal 20, ya masih ada tanggal 14, 15, 15, 17, 18, 19. Kita tunggu saja, jadwalnya masih dicocokkan, waktunya masih dicocokkan, tapi tidak ada halangan terkait dengan psikologis atau halangan-halangan lain. Lebih ke pencocokan jadwal karena kita tahu keduanya masih sangat sibuk. Pak Prabowo sendiri sibuk untuk mempersiapkan diri yang untuk sebelum lagi sebentar lagi dilantik. Dan sampai hari ini juga masih sebagai Menteri Pertahanan kami di PDI Perjuangan bersama Ibu sibuk dengan pilkada serentak di mana kader-kader PDI Perjuangan paling banyak maju sebagai calon kepala daerah maupun calon waktunya kepala daerah dibandingkan kader-kader partai lain dan hal-hal yang lain masih juga kita coba mencocokkan waktu aja. Iya, soal kader ini Bang, apakah memang sesuai dengan persetujuan seluruh kader bahwa PDI Perjuangan ini bergabung di dalam Kabinet Prabowo atau jangan-jangan masih ada aspirasi kader-kader lain yang sebenarnya menginginkan bahwa PDI Perjuangan ini berada di luar pemerintahan Bang Ciko? Enggak ada, kalau di PDI Perjuangan semua solid aja, tapi memang hal ini tidak dibicarakan secara rame-rame ya dalam tanda kutip ya. Tentunya Ibu juga hanya mempercayakan tugas-tugas seperti komunikasi yang terkait dengan kebijakan strategis ini ditugaskan kepada beberapa kader senior, tapi kita nggak pernah punya masalah terkait itu. Di PDI Perjuangan nanti apabila sudah ada kata akhir semuanya selalu solid, yang paling penting bagi kami adalah kami juga mendengarkan suara-suara di akar rumput, baik itu suara-suara pengurus dari mulai ranting, anak ranting, PAC, DPC, dan juga suara-suara konstituen kami untuk mengambil keputusan sebesar ini. Oke, Bang Saleh, ini kan PDI Perjuangan tampaknya sudah siap banget ini untuk masuk di dalam Kabinet Prabowo. Jadi, Kim ini sudah setuju PDI Perjuangan masuk di Kabinet? Ya, kalau untuk sementara ini kan sebetulnya tidak ada masalah ya. Jadi, apalagi kalau misalnya dikatakan apakah PDI Perjuangan siap masuk, saya kira ya mereka siap lah. Kan mereka juga sudah punya pengalaman dalam dua periode terakhir ini, katakanlah sebagai pemimpin di dalam Kabinet Pemerintah. Jadi, karena itu kalau sekarang mereka ikut dan melanjutkan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini dua periode ya, 10 tahun, ya tentu itu sangat baik sekali. Jadi, apalagi Prabowo mengatakan bahwa priorisasi dia itu adalah priorisasi melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah diraih selama ini. Nah, fondasinya dari mana? Tentu PDI Perjuangan, apalagi kalau kita lihat paling tidak 9 tahun lah, ulang lebih gitu. Itu kan PDI betul-betul sangat-sangat dekat dengan Jokowi, kalau bahasa saya seperti itu. Dan tentu rancang bangun apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini tidak lepas juga dari dukungan dari PDI Perjuangan. Ya, secara politik ya. Nah, karena itulah maka sekira kami tidak punya halangan apapun ya untuk menerima bergabungnya PDI Perjuangan ke Kabinet ini. Dan Prabowo sudah membuktikan juga bahwa beliau itu kan kalah dalam pilpres yang lalu. Tetapi, ternyata diminta bergabung ke pemerintahnya Jokowi. Nah, selama mereka bergabung ternyata tidak ada, katakanlah ya, jarak yang memisahkan antara Presiden Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, juga ini Kim yang selama ini sudah berkeringat untuk memenangkan Prabowo dan juga Gibran. Ini tiba-tiba PDIP masuk di dalam kabinet, tidak ada protes, tidak ada aspirasi yang bisa disampaikan. Inilah sekaligus sebetulnya jawaban kepada pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah pemerintahan itu sebetulnya hanya bagi-bagi kursi? Nah, ternyata kalau semuanya mendapat kursi kan bukan bagi-bagi kursi. Itu artinya semua dilibatkan di dalam konteks pembangunan masyarakat. Dan karena itu apapun misalnya yang terbaik untuk masyarakat ya kita akan terima. Nah, jangan misalnya gara-gara misalnya orang nggak boleh masuk, kemudian dia ini salah, dia ini tidak benar, dia ini dulu musuh. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan. Dan di tengah situasi global yang sekarang saya kira kalau geopolitik ya, kalau kita lihat itu kan tidak baik-baik saja itu. Kalau kita lihat di Eropa ada gejolak, di Timur Tengah ada gejolak, di Asia ini sebetulnya ada juga ya. Terutama misalnya perubatan-perubatan wilayah laut dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai membuat kita malah justru terpecah. Nah, kalau kita terpecah di internal ini bagaimana kita bisa bangkit ya dengan ekspektasi yang luar biasa kita akan jadi negara yang sejahtera ya pada 245. Oke, nanti usai jadah saya akan tanya juga ke Bang Noel ketika PDP sudah bergabung, Kim juga tampaknya mau tidak mau tidak keberatan, bahkan Gibran juga sudah mengatakan akan legul. Kita ingin tahu juga dari kacamata Bang Noel bagaimana kemudian nanti melihat pengaruh dari Jokowi Dodo di pemerintahan Prabu Subianto nanti. Usai jedah, Bang Noel saat lagi pemirsa kami kembali.